Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channelnya mas Eko kali ini saya akan merakit lampu led running 12V bisa dipasang di mobil motor ataupun bisa juga dipasang di layangan ini adalah modulnya modul 8TR ini suite nya ini suite nya yang saya pakai kemudian ini adalah step up 12V nanti saya akan menggunakan baterai untuk menghidupkan ini untuk menghidupkan lampu ini dan ini adalah konektor charge baterai kemudian lanjut ke step selanjutnya kita siapkan sebuah light strip 12V 2836 seperti ini light strip 2836 saya memakai 4 jenis lampu warna-warna ini warna hijau warna merah putih dan biru ini saya potong 1 meter 1 meter terlebih dahulu kemudian saya potong lagi sehingga menjadi potongan setengah meteran per panjangnya oke ini saya sudah memotong memotong lampu light ini menjadi 50 cm dan totalnya adalah 8 ini menyesuaikan dari modulnya yang 8TR jadi totalnya total panjangnya adalah 4 meter oke langsung saja kita sambungkan lampu light ini ke modul 8TR ini ini adalah modul 8TR dengan potensio kecepatan dan juga mode ya modenya ada 10 lebih ini saya beli dengan harga sekitar 20 ribuan per picisnya ya nah ini bisa mengendalikan 8 jalur ataupun 8 light ya dengan variasi yang berbeda-beda jadi bisa kalian variasikan ya modenya ada 10 mode dan ini sangat keren banget bisa dipasang di layangan karena sekarang lagi musim layangan bisa dipasang di mobil ya ini running murah meriah sedangkan untuk lampu lightnya ini yang 12V ini yang saya potong-potong tadi ini saya beli di online 5 meter itu cuma 30 ribu rupiah saja ya jadi modalnya sangat murah sekali jadi total modalnya hanyalah 40 ribu rupiah saja ya oke step selanjutnya kita persiapkan sebuah kabel teman-teman ya karena ini lampu lightnya ada 8 biji dan ada min plus jadi kita harus menyiapkan total 8 kabel min plus ya nah setelah seperti ini langsung akan kita soldirkan jalur min ya disitu ada tulisannya light min ya itu jalur minnya kita gabungkan semuanya 8 biji kabel jalur minnya kita gabungkan menjadi 18 biji kabel ya karena tadi lightnya 8 biji teman-teman ya oke lanjut kita solder untuk kabel yang berwarna merah ya ini kabel merahnya kita soldirkan di tr tr nya di setiap pinnya ini adalah jalur positifnya cukup disoldir saja jalur satu persatu di setiap pin ataupun di tr ya di setiap pin ataupun di setiap tr seperti ini jalur plus ataupun jalur merah ini ini totalnya ada 8 tr dan 8 jalur nanti lampu ini menggunakan daya 12 volt bisa menggunakan adapter 12 volt ataupun aki 12 volt ataupun juga bisa menggunakan baterai 12 volt jika untuk layangan menggunakan baterai hp bisa ditambah sebuah step up nah ini setelah selesai ini tinggal kita bakari pada ujung ujung nya dan jalur negatif ini akan kita solder semuanya ke lampu led negatif ingat untuk yang mau beli modul ataupun lampu led nanti saya sediakan di deskripsi silahkan di komentar saja cocok banget untuk musim layangan ini lampunya sangat amazing sangat keren banget dan tentunya harganya itu yang bikin murah meriah banget nah ini adalah lampu 8 biji ukurannya setengah meteran disiti ada plus dan minyak karena ini waterproof jadi saya koncai terlebih dahulu untuk waterproof nya seperti ini teman teman ini sudah saya koncai teman teman tinggal kita solder saja di kabel nya untuk menyolder kabel ataupun jalur di lampu led ini jangan menggunakan timah terlalu panas ataupun jangan terlalu lama menempelkan ke led nya karena ini bentuknya seperti kertas ya jika terlalu lama nanti kertas ataupun led nya itu akan putus ya teman teman ya nah seperti ini caranya untuk jalur biru kita solder saja ke semua led yang ada tulisan strip min seperti ini untuk yang biru karena warna biru ini saya fungsikan sebagai negatif ataupun ground ataupun strip seperti ini teman teman sangat mudah sekali bila perlu diurutkan untuk jalur jalur nya agar lebih mudah kemudian setelah seperti ini untuk kabel yang berwarna merah kita solder di jalur yang ada plus nya teman teman jalur yang ada plus nya untuk kabel yang berwarna merah jadi pembuatan lampu itu sangat mudah sekali kalau buat seperti ini di online sudah dijual sekitar 120 ribuan namun disini saya kasih dan saya bongkar tutorialnya ini hanya menggunakan modal sekitar 40 ribuan saja bisa merakit sendiri lampu model seperti ini jadi kita tadi sudah menyolder dua lampu lanjut ke lampu yang berikutnya ini kita solder terus menerus ya di solder saja terus menerus jalur plus di kabel yang berwarna merah dan jalur biru itu di kabel yang negatif jadi jangan sampai terbali jika terbali otomatis lampunya tidak hidup tapi tidak akan merusak led ataupun tidak merusak modulnya tetap aman jadi tinggal dibali saja nanti lampunya bisa hidup kembali seperti ini jadi ini akan saya percepat untuk penyolderanya karena prosesnya ini lumayan sangat membutuhkan waktu agak lumayan lama ini juga sudah saya percepat durasi videonya nah untuk teman-teman semua saya juga menjual ataupun menjual lampu lampu yang sudah jadi nanti ada link di deskripsi di toko online ada jualan di toko online ada jual jenis lampu-lampu variasi banyak sekali yang saya jual mulai dari yang murah sampai yang mahal ini video perakitannya saya percepat karena jika tidak dipercepat otomatis akan sangat lama sekali teman-teman nah ini sudah saya solderi satu persatu dari 8 light ini jadi intinya ataupun kesimpulannya untuk jalur yang biru di negatif light 12 volt dan yang merah di positif 12 volt kemudian setelah ini kita perlu menyolder jalur input terlebih dahulu input ini input berasal dari baterai 12 volt ataupun bisa juga menggunakan akhi 12 volt ataupun juga bisa menggunakan adaptor 12 volt namun untuk layangan kesempatan kali ini saya akan merakit menggunakan baterai HP yang saya tambahin dengan step up 12 volt jadi lampu ini bisa dibawa terbang layangan nah seperti ini ya teman teman ya nah untuk video perakitan baterainya jika banyak yang komentar akan saya sebilkan caranya nah oke ini akan saya tes dan lampunya seperti ini ini lampunya ini modenya banyak sekali lampunya apa namanya gak teratur karena memang urutan jari trtr ataupun kabelnya ini masih semerawut jadi kita urutkan terlebih dahulu oke teman teman ini sudah selesai kita rakit yang sudah saya urutkan ini modenya ada 10 mode bisa menggunakan mode otomatis ada pencetanya ada pencetanya ada puterannya untuk kecepatannya juga ada semoga video kali ini bermanfaat untuk teman teman ekoteknik semuanya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam berbagi berbagi itu indah loh lain pagi ok Terima kasih.